Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ijarah lahin dan rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun Belpres, belmusai Keburukan, kekotoran, kecurangan Pemilu pada tahun ini terus terungkit Sekarang yang lagi viralnya itu hak angket Tidak semua koalisi, tidak semua partai mendukung hak angket Seperti Anies Baswedan yang mendukung Nasdem, PKS, dan PKB Akan memberikan syarat tertentu agar setuju masalah hak angket ini Kalau dipikir-pikir sekarang ini belpres kacau Lebih baik kita hidup apa adanya Jangan terlalu memikirkan politik lah Politik itu memang penting Yang tani-tani aja lah Turusan mereka di atas lah Yang jelas, pilihan kita itu yang terbaik Apapun nanti jadinya, ya memang itu yang terbaik Menurut Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semuanya Makanya jangan berkurang-kurang lah Wujudkan perdamaian, persatuan bangsa Itu yang terpenting Toh ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Siapa yang akan menggantikan sebagai halifah Tidak ada Umar berkuar-kuar Tidak ada Abu Bakar berkuar-kuar Semuanya damai menuju Abu Bakar Dan Abu Bakar pun tidak ada Kumpanyi-kumpanyi Seperti sekarang tidak ada Alhamdulillah aman, sejahtera Rakyat makmur Di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Tidak berjerah lah Dari sekarang tidak usah lah Pusing Bikin masalah aja Berikanlah orang atas Kita mendoakan saja Yang terbaik buat negeri kita ini Cukup, sudah selesai Ya, bekerja aja Petani pergi ke sawah Yang mengambil gertah, pergi ambil gertah Yang ke kantor, ya ke kantor Yang sekolah, tetap sekolah Menuntut ilmu, itu aja Tidak usah mikir banyak-banyak Pusing, ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh